Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salah satu kisah menarik dan menakjubkan yang diceritakan oleh Allah SWT dalam Al-Quran adalah kisah Nabi Musa bersama Samiri yang mana Samiri mengajak Bani Israel untuk membuat patung anak sapi dan menyembahnya setelah Allah SWT menyelamatkan mereka dari Fir'aun dan bala tentaranya dan mengeluarkan mereka dari Mesir melewati Laut Mirah Satu hal yang sangat mengejutkan karena Allah SWT sudah memperlihatkan mujizat Nabi Musa dan bukti kebesaran Allah SWT langsung kepada mereka dengan terbelahnya air laut sehingga mereka bisa menyeberanginya tetapi kemudian mereka malah melakukan perbuatan syirik yang mana perbuatan tersebut adalah dosa terbesar yang ada di muka bumi Bagaimanakah akhir kisah dari Samiri tersebut dan kenapa Nabi Musa AS tidak menghukumnya dengan hukuman yang sama sebagaimana yang beliau terapkan kepada Bani Israel yang menyembah patung itu serta siapa sebenarnya Samiri sehingga dia bisa membuat patung yang mengeluarkan suara tersebut Pada video kali ini kita akan membahas tentang hal-hal tersebut maka pastikan Anda untuk menyimak video ini sampai akhir Sebelum kita mulai kami ingatkan kepada Anda untuk klik like video ini dan jangan lupa subscribe channel ini sebagai dukungan kepada kami untuk menyajikan video-video bermanfaat lainnya kepada Anda Setelah Allah SWT menjanjikan kepada Nabi Musa untuk menurunkan kitab Taurat kepadanya Allah SWT memerintahkan kepada beliau untuk berpuasa selama 40 hari kemudian meninggalkan kaumnya untuk bermunajat kepada Allah SWT di tempat yang terletak jauh dari kaumnya Maka Nabi Musa pun berpuasa selama 40 hari dan meminta saudaranya yaitu Nabi Harun untuk menggantikan beliau dalam memimpin Bani Israel memberikan arahan dan mencegah mereka dari melakukan perbuatan-perbuatan yang haram Kemudian Nabi Musa pergi untuk menemui Allah SWT Di antara Bani Israel tersebut ada seorang lelaki yang dikenal dengan nama Samiri Dia adalah seorang munafik yang menampakkan keimanannya kepada Allah dan Nabinya Tapi pada hakikatnya dia tidak beriman kepada Allah dan Nabi Musa Di tempat yang telah dijanjikan terjadilah peristiwa yang disebutkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran Ketika Nabi Musa meminta kepada Allah agar dia dapat melihat Allah SWT secara langsung Allah SWT berfirman Al-Quran Al-Quran Dan ketika Musa datang untuk munajat pada waktu yang telah kami tentukan dan Tuhan telah berfirman langsung kepadanya Musa berkata Ya Tuhanku tampakkanlah dirimu kepadaku agar aku dapat melihat engkau Allah berfirman engkau tidak akan sanggup melihatku namun lihatlah ke gunung itu jika ia tetap di tempatnya sebagai sedia kalah niscaya engkau dapat melihatku maka ketika Tuhannya menampakkan keagungannya kepada gunung itu gunung itu hancur luluh dan Musa pun jatuh pingsan setelah Musa sadar dia berkata Maha suci engkau aku bertaubat kepada engkau dan aku adalah orang yang pertama-tama beriman di tempat itu juga Allah SWT menurunkan Taurat yang ditulis di atas lembaran-lembaran khusus ketika Nabi Musa hendak pulang ke kaumnya Allah SWT memberitahu bahwasannya Samiri telah menyesatkan kaumnya menghasut mereka untuk menyembah patung sapi dan menyukutkan Allah SWT Allah SWT menceritakan tentang hal tersebut dalam firmannya dia Allah berfirman sungguh kami telah menguji kaummu setelah engkau tinggalkan dan mereka telah disesatkan oleh Samiri Magana Nabi Musa pun marah kepada kaumnya dia pulang tergesa-gesa dari tempat tersebut Samiri sendiri telah menghasut Bani Israel untuk membuat patung sapi dari emas yang mereka kumpulkan dari perhiasan-perhiasan yang mereka miliki Samiri berkata kepada Bani Israel bahwa harta perhiasan yang mereka ambil dari Fir'aun dan bala tentaranya ketika mereka kabur dari Mesir tersebut adalah harta yang diharamkan bagi mereka dia berkata kepada mereka kumpulkanlah harta perhiasan yang kalian ambil dari Fir'aun dan bala tentaranya agar kalian terlepas dari perbuatan dosa setelah perhiasan emas tersebut terkumpul Samiri kemudian meleburkannya dan membuat sebuah patung sapi dari emas tersebut selain itu Samiri juga menambahkan satu kepala tanah yang diambil dari bekas pijakan kaki kuda yang ditunggangi oleh Malaikat Jibril ketika menyertai mereka keluar dari Mesir ketika peristiwa tersebut Samiri melihat kuda yang ditunggangi oleh Malaikat Jibril maka dia pun berniat untuk mengambil segenggam tanah dari bekas pijakan kuda tersebut setelah tanah tersebut dicampurkan dalam pembuatan patung patung tersebut mengeluarkan suara yang menjadikan Bani Israel kagum atasnya Allah SWT berfirman kemudian dari lubang api itu dia Samiri mengeluarkan patung anak sapi yang bertubuh dan bersuara untuk mereka maka mereka berkata inilah Tuhanmu dan Tuhannya Musa tapi dia Musa telah lupa Samiri pun meyakinkan kepada Bani Israel bahwa patung tersebut adalah Tuhan mereka dan Tuhannya Musa tetapi Nabi Musa telah lupa sehingga dia sedang mencari Tuhannya di tempat yang lain Bani Israel pun akhirnya mengelilinginya dan menyembah patung tersebut mereka menari dan bersuka cita karena patung tersebut disebutkan bahwa patung tersebut mengeluarkan suara tiap kali ada hembusan angin yang bertiup yang dengan hal itu Samiri dapat menipu kaumnya Nabi Musa sesampainya Nabi Musa kepada kaumnya dan beliau melihat hal yang mereka lakukan dari perbuatan haram dan kesyirikan berupa penyembahan kepada patung Nabi Musa pun bertambah marah beliau melemparkan lembaran taurat yang dipegang kemudian menghadap kepada mereka dan mencela perbuatan mereka Nabi Musa AS mengingatkan kepada mereka akan azab Allah yang ditimpakan bagi orang yang melakukan perbuatan durhaka kepada Allah apalagi melakukan perbuatan syirik menyikutkan Allah dengan selainnya Allah SWT berfirman dia Musa berkata wahai kaumku bukankah Tuhanmu telah menjanjikan kepadamu satu janji yang baik apakah terlalu lama masa perjanjian itu bagimu atau kamu menghendaki agar kemurkaan Tuhan menimpamu mengapa kamu melanggar perjanjianmu dengan aku mereka pun menjawab bahwa mereka tidak berniat untuk menyelisihi Nabi Musa tetapi Samirillah yang menipu mereka dan menjerumuskan mereka ke dalam kesesatan tersebut dia pula yang meminta perhiasan emas dari mereka kemudian membuat patung sapi dari perhiasan emas itu Nabi Musa AS kemudian mendatangi Nabi Harun menyalahkannya dan merasa sedih atas peristiwa yang terjadi di kalangan Bani Israel ketika beliau pergi karena marahnya Nabi Musa menarik kepala Nabi Harun dan menyeret jenggotnya maka Nabi Harun pun menjawab wahai saudaraku sesungguhnya aku telah menasihati dan memberi peringatan kepada Bani Israel tetapi mereka tidak mau mendengar perkataanku bahkan mereka hampir-hampir membunuhku Allah SWT menceritakan kisah tersebut dalam firmannya Al-Fatihah tersebut Al-Fatihah 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 Yang pertama karena Samiri bisa jadi bukan merupakan bagian dari Bani Israel Sehingga syariat Nabi Musa tersebut tidak berlaku untuknya Yang kedua adalah karena Nabi Musa tahu bahwasannya Samiri tidak diharapkan lagi untuk menjadi orang baik Maka dia pasti akan mendapatkan siksaan dari Allah SWT di akhirat Sebagaimana yang Allah SWT sebutkan dalam surat Yunus Sungguh orang-orang yang telah dipastikan mendapatkan ketetapan Tuhanmu tidaklah akan beriman Meskipun mereka mendapatkan tanda-tanda kebesaran Allah hingga mereka menyaksikan azab yang pedih Sebagaimana Abu Lahab yang telah difonis celaka oleh Allah SWT dalam Al-Quran semasa hidupnya Nabi Musa AS sendiri mengetahui tentang hal tersebut melalui wahyu yang diwahyukan oleh Allah SWT Al-Alusi menjelaskan hikmah dari hukuman Samiri atas perbuatannya dengan pengusiran tersebut adalah sebagai kebalikan dari niat yang dia inginkan Ketika Samiri ingin untuk menampakkan dirinya agar orang-orang mengagungkannya dan mematuhinya Maka Allah SWT menghukumnya dengan sebaliknya Yaitu Samiri dihinakan dan dijauhi oleh manusia Ada pun alasan kenapa Samiri bisa melihat Malaika Jibril beserta kudanya Yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dari Bani Israel Maka hal tersebut sudah kami jelaskan pada video yang lain di channel ini Inilah kisah Samiri beserta Bani Israel Yang menyembah patung sapi setelah sebelumnya mereka melihat mujizat yang ditampakkan oleh Allah SWT kepada Nabi Musa AS Samiri sendiri merupakan ujian yang diberikan oleh Allah SWT kepada Bani Israel Untuk melihat siapa orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan siapa yang kufur terhadapnya Jika Anda menyukai video ini Maka kami ingatkan untuk klik tombol like dan juga subscribe channel ini Sebagai bentuk dukungan kepada kami untuk menyajikan video-video bermanfaat lainnya kepada Anda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh